Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Oke, jumpa lagi di channel tutorial teknik coding dan game Nah, kali ini saya akan sharing gimana caranya untuk membuat player itu bisa ngumpulin coin dan juga item Dan ini akan nambah di other statnya atau nambah di leaderboardnya atau papan skornya ya Oke, jadi pertama-tama adalah untuk membuat sebuah coin Kita harus cari dulu coin di bagian toolbox ini ya Toolbox, kemudian kita tinggal searching di coin Ini ada macam-macam ya modelnya Jadi, kalau teman-teman mau bikin apapun ya Game apapun di Roblox ya, ini tinggal ngambil dari sini Tentu kita harus coding juga nantinya ya Kita harus coding juga di masing-masing objek tersebut Supaya kemudian nanti dia bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gamenya Oke, nah kali ini kita akan cari coin dulu di sini Tinggal ketik coin di sini Oke, nanti ada Akan muncul beberapa jenis coin ya Terserah mau pakai yang mana aja ya Saya mau pakai yang mana ya Kayak bagus yang ini Oke, nah sudah muncul ya Kemudian tinggal saya pindahin ke atas Oke ya, seperti ini Nah disini saya mau bikin beberapa coin Berarti saya bikin 3 aja ya Oke, sudah selesai ya Ada 3 coin di sini Kemudian saya coba ingin juga Si player itu ngumpulin item Berarti tinggal saya searching aja di sini Misalkan item biasanya apa di game ya Biasanya pakai hati gitu ya Buat mengumpul nyawa biasanya kan ya Oke, disini ada beberapa model Bisa juga misalkan mengumpulkan kue juga bisa ya Nanti beberapa tipe game ada yang seperti itu juga ya Namanya itemnya macam-macam ya Oke, misalkan saya ambil ini ya Oke Kemudian tinggal copy Oke, 3 cukup saya rasa sih Oke Nanti tinggal disesuaikan aja nanti posisinya Oke, jadi ini adalah script untuk membuat Si coin bisa berotasi Dan ketika disentuh dia akan menghilang Dan ketika disentuh Si nilai coin akan langsung nambah ke leaderboardnya Nah kita bahas sedikit ya Jadi ini saya taruh di salah satu script di bagian objek ya Jadi nanti Anda Pas saya play bisa dilihat nanti di bagian game Roblox-nya Ini saya taruh di coin 1 Tapi Anda harus bikin script yang sama di coin kedua dan coin ketiga Oke Nah sebenarnya sih bisa sih pakai parent segala macam Tapi nanti itulah, nantilah saya akan bikin di next video aja penjelasannya Oke Jadi pertama-tama kita harus definisikan yang namanya tune service Ya Di video yang animasi yang terkait sama objek berotasi sama objek melayang itu juga pakai tune service ya Silahkan saya cek di video sebelumnya Kemudian disini saya akan definisikan player Karena disini sudah ada player yang akan berinteraksi dengan objek dalam game kita ini Kemudian ada coin 1 sebagai objeknya Ya kan Kemudian disini coin properties Nah ini kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya Ini adalah program untuk bisa membuat objek bisa berotasi Oke Kemudian disini ini adalah animasinya Ini sudah ada juga di video sebelumnya ya Jadi kalau agak bingung gimana penjelasannya silahkan refer atau merujuk ke video sebelumnya Ini saya nggak akan bahas lagi Paling saya bahas ini Nah jadi kita ingin membuat si coin ini kategori sentuhi oleh pemain Maka nilai leaderboard untuk yang coin di papan skor itu akan nambah 1 Ya kan kalau 1 coin kan nambah 1 kan Nah ini programnya Jadi kalau misalkan si leader stat ini kemudian akan berinteraksi sama si player akan berinteraksi sama coin Maka dia akan berpenguruh pada si leader stat itu sendiri Jadi leader stat itu adalah sebuah fungsi ya Ya saya nyebutnya fungsi ya Sebuah fungsi di dalam apa namanya di dalam game Roblox Yang itu akan langsung berkaitan sama papan skornya Jadi leader stat ini apa namanya Bisa kita katakan sebagai penghubung ya Penghubung antara player dengan objek-objek yang ada di dalam permainan game Robloxnya Oke Dalam hal ini kita pakai coins ya Yang akan kita koneksikan ke leader statnya Dan akan kita koneksikan ke playernya Oke jadi nanti kalau misalkan si player menyentuh si coin Maka value atau nilai dari coin di dalam papan skor akan nambah 1 Nah ini kayak gini Kemudian disini juga saya akan membuat sebuah fungsi Dimana ya kan biasanya kan kalau di game-game itu kan kalau player nyentuh coin atau nyentuh item kan itemnya hilang kan Nah ini programnya Ini sebenarnya mirip sama seperti video saya sebelumnya juga ya Yang bagian menghilangkan objek Jadi ada dua cara Jadi ada dua cara satu buat transparan satu lagi dihilangkan ada destroy Saya pakai fungsi destroy disini Terakhir ini ya biasa sekedar untuk playing aja Untuk reply atau untuk enter ya ibaratnya ya Untuk enter kalau dalam bahasa luar Oke nanti anda silakan copy ini ke coin 2 dan coin 3 Karena ketika saya buat parent itu ada sedikit bugs disini Tapi saya udah nemu caranya Cuma nanti saya nggak jelasin di video ini Nanti akan saya buat di next video aja Oke sekarang kita tinggal Tulis atau pindahkan dari script tadi ke masing-masing ini ya Objeknya ya Kita di script di coin 1 seperti ini Oke Kemudian Script di coin 2 Oke Kemudian script di coin 3 Oke Lanjut ke ini Item Nah disini saya item pakai hati ya Heart ya Nah cuma sebenarnya Sama aja dia Codingnya Cuma dia beberapa part diubah Seperti misalkan disini juga jadi Nama masing-masing itemnya Sama di bagian sini diubah jadi Itemnya Jadi nanti si Apa Begitu si player nyentuh Heartnya Atau itemsnya Dia akan langsung nambah ke bagian scoreboard Atau bagian papan score di bagian item Sama Kemudian Script di heart 2 juga sama Oke Dan script di part 3 pun sama Oke udah Sekarang kita Play game ya Nanti kita akan lihat Masih-masih Ketika si player itu menyentuh Coins Akan nambah ke coins Ya dan ketika si player nyentuh Heart atau items Dia akan nambah ke item Oke sudah yang muncul periletnya Coba Running Oke Nambah satu ya disini coinnya Oke Lanjut lagi Dan dia Kalau kalian lihat Ini coinnya muter ya Tuh Sudah rotasi Oke Nah sekarang kita coba lihat Ketika si player menyentuh items Dia akan menyambah di Score item disini Dan kalau kalian lihat disini Heartnya sudah muter ya Sudah berputar ya Cuma nanti kalau misalkan Untuk waktu animasinya Bisa disesuaikan masing-masing selera Pembuat gamenya Oke kita lihat Oke Nambah ya disini itemnya Jadi satu Lanjut lagi Dua Dan terakhir Tiga Oke Oke Dengan demikian Sudah selesai untuk video kali ini Terima kasih Terima kasih perhatiannya Next video Nanti saya akan bikin Untuk bikin game designnya Nah Jadi kan kita sudah Belajar coding nih Beberapa video kan Coding Coding Nah Next video kita akan belajar Game design di Robloxnya Tapi saya mulai Yang paling basic dulu ya Nanti Pakai Template yang paling basic Nanti kita Baru nanti bikin Satu game lah Nantilah Badan bisa kita upload ke Roblox Dan bisa kita mainkan bareng-bareng Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh